assalamualaikum kembang wak hari ini kita mau beli kerosin alias minyak tanah nah begini nih caranya kalau di jepang belinya di tempat ini teman-teman kayak spdi gitu tapi pakai mesin gini masukin duitnya di sini musim dingin di jepang kerosin atau alias minyak tanah ini sangat penting teman-teman sebagai bahan bakar alat kita atau alat pemanas ruangan mereka meskipun ada juga sih yang pakai listrik tapi kebanyakan mereka juga pakai ini alat pemanas ruangan yang yang tenaganya itu powernya itu dari kerosin minyak tanah oke setelah pilih jumlah liter dan masukin uangnya sekarang selanjutnya tinggal ambil dan minyak tanahnya di sini sendiri loh itu teman-teman teman-teman terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati